Sebagai upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan peningkatan pelayanan melalui percepatan penyambungan, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur menggelar penyalaan serentak 384 pelanggar dengan total daya 13,6 MVA. Acara ditandai dengan penyalaan oleh Jenderal Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Lasiran, didampingi Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Rumah Sakit Islam RSI Surabaya, Junarjo. Senin 15 Mei 2023, Jenderal Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Lasiran, menerangkan, PT PLN mengambil bagian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen. PLN menginisiasi program penyalaan serentak pelanggan tegangan rendah dan pelanggan tegangan menengah. Sementara itu melalui penyalaan serentak ini dapat meningkatkan KWH jual PLN sebanyak 1,6 GWH per bulan atau setara 10,91 GWH per tahun dengan pendapatan tambahan sebesar 1,56 miliar rupiah per bulan atau setara 12,52 miliar rupiah per tahun. Nah pada hari ini sebenarnya ini sebagian dari rencana kami menyalakan pelanggan-pelanggan seluruh Jawa Timur yang hari ini kita nyalakan sebanyak 384 pelanggan. Sasaran utama kami memperjabat penyambungan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya jatim karena kami diberajat timur. Sementara itu Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan RSI Surabaya Junaryo mengungkapkan pengalamannya menggunakan layanan PLN sejak tahun 1975 untuk gedung baru saat ini dilayani dengan daya baru 1.730 KVA. Alhamdulillah hari ini sudah tersambung jadi harapan kita nanti ada percepatan install peralatan medis yang pertama harapannya dalam satu bulan ini install apakah alat medis ini bisa selesai harapan kita nanti bulan depan gedung ini bisa diresmikan penyelaan serentak digelar di 14 lokasi sejawa timur yakni Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Banyuwangi, Jember, Kediri, Mojokerto, Malang, Madiun, Pasuruan, Pamekasan, dan Ponorogo.